Jadi kalau Raja masih hidup, maka itu adalah sebuah pantangan Pantangan untuk masuk atau keluar lewat pelengkung selatan ini Yang punya Facebook itu Mark Zuckerberg Dia makan di sini ya Makan di sini tanpa waro-waro ya Langsung datang ke sini Dan ternyata CCTV-nya buah geng ini ngesut mukanya Mark Zuckerberg ya Halo kawan, jumpa lagi di channel X2 Reader Saat ini saya berada di Pelengkung Gading ya Atau di sini ditulis sebagai Pelengkung Nirboyo Pelengkung Nirboyo atau Pelengkung Gading ini adalah pintu masuk ke Kraton Zaman dulu ya Dulu ada lima, tapi sekarang tinggal dua yang masih utuh Ini salah satunya Pelengkung Gading ini berada di sisi selatan Kraton Atau pintu masuk Kraton sebelah selatan ya Dan utara kita Utara kita itu adalah Alun-Alun Selatan Yang ada beringin kembarnya itu Nah di Pelengkung Gading ini dulu kita bisa naik Tapi sekarang ditutup ini Ini digembok Dulu kita bisa naik dan melihat pemandangan dari atas sana itu Ada semacam panggung di sana itu ya Dulu tempat tentara-tentara melihat dari atas ya siapa yang mau masuk ya Dan juga untuk pertahanan Nah ini ada yang istimewa ini ada gaunya Atau sirine, sirine lawas ini Dan ini masih berfungsi kawan ya Masih berfungsi ini Nah menurut kepercayaan Pelengkung Gading ini digunakan oleh raja yang sudah mangkat untuk keluar dari Kraton ya Jadi kalau raja masih hidup Maka itu adalah sebuah pantangan Pantangan untuk masuk atau keluar lewat Pelengkung Selatan ini Ini cuma untuk raja yang sudah meninggal Lewat sini Terus dibawa dengan kereta Menuju ke Imogiri Oke kawan Pada video ini saya mau mengajak kawan-kawan untuk melihat Akomodasi apa saja yang ada di selatan Kraton Jogja ya Dari kemarin kan kita sudah melihat Akomodasi-akomodasi yang ada di utara Kraton Jogja Di daerah Malioboro ya Nah sekarang saya mau ajak kawan untuk melihat Ini ke selatan, ke jalan Tirto Diburan Ada apa saja sih di sana Yuk langsung saja kita menuju ke sana Ini saya sudah berada di selatan Kraton Jogja ya Nah ini ada di jalan Parang Pritis Kilometer 0 Nah yang pertama kita bisa melihat Ini ada Hotel The Cube Ini Hotel The Cube Ini hotel yang cukup besar ya Tapi murah di sini kawan Harganya mulai 250-an ini 250-an sampai 400 ribu Bisa jadi pilihan kawan-kawan untuk menginap di selatan Malioboro Eh maaf Selatan Kraton Jogja Benarnya dari sini masih dekat juga Dengan area Malioboro ya Kalau mau jalan ya bisa sekitar 3-5 km ke Malioboro Tapi kalau kawan-kawan membawa kendaraan pribadi Dan tidak mau macet ya Disinilah hotel-hotel yang cocok untuk kawan-kawan ya Nah ini di timuran ini juga banyak sekali hotel dan hoste ya di sini Nah timuran ini Dan kita sudah mendekati area Prawiro Taman kawan Nah Prawiro Taman juga adalah area ya Atau disebut sebagai kampung bule ya Area yang penuh dengan hotel dan akomodasi Nah namun untuk hari ini video ini saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat jalan tirntos hiburan ya Nah ini kawan kafe-kafe nya sudah mulai buka di Prawiro Taman Ini kita ke tirntos hiburan Nah yang mengarah ke barat Nah di tirntos hiburan ini banyak sekali kafe-kafe ya Ini kafe dan juga hotel atau penginapan Dulu di sini terkenal dengan batiknya ya Batik tirntos hiburan Nah ini ada batik Winoto Sastro Ini salah satu dari pabrik batik tradisional ya Ada Winoto Sastro Ada pelentong Ada Roro Jonggrang Dan satu lagi apa ya Lupa namanya nanti kita lihat ya Nah di sinilah kita bisa ketemu dengan batik-batik handmade kawan Jadi batik yang dilukis dengan tangan Sekarang tutup ini karena musim pandemi ini bangkrut Ya semoga nanti kalau banyak tamu Bisa dibuka lagi Nah ini ada kafe Pixel Kafe Terus ada Big O'Bar Ini bar Sudah buka ini kawan Sekarang sudah mulai buka Ini galeri seni ya Galeri seni Nah ini dia kawan Ini pelentong Batik pelentong Semoga nanti cepat buka Kalau kawan-kawan sering ke Jogja ya Dan Jogja rame mereka buka lagi Untuk sekarang Batik-batik tradisional ini sedang tutup Karena ya itu Corona ya Nah di sampingnya batik ada Sekar Pica Cukup rame juga ini Yang berkunjung Nah ini kafe-kafe Dutch Resto Pokoknya disini itu asik Restonya asik-asik ya Dan hotelnya juga ada Ini Tulip Hotel Ini Tulip Hotel Terus Arkanantafila Ini kawan Untuk harganya disini mulai 200an ribu Pokoknya Ini batik Buka ini batiknya Sini jajah Baksu Mbak Kenuk Ya masih tutup Ini Mungkin karena hujan saya Haca harian tutup Galeri-galeri seni Juga banyak disini ya Kartika Batik painting Dan lain-lain Ini ada reddors Ini reddors Dan yang paling rame Ini ada Mediterania Kawan Ini sebuah Resto Resto Masakan Barat Ini dia Ini paling rame Sekali ini Mediterania Restoran Masakannya Masakan Barat Nah ini ada Wisma Arjuna Bom stay murah-murah Ini paling 100 ribuan Belum saya cek Nah ada lagi Yang baru ini Pokarip Nah ini Kalau kawan-kawan Suka stick Di sampingnya Pokarip Ada Bu Ageng Bu Ageng ini Ini adalah Restorannya Bucet Kertarajasa Kawan Nah ini Bu Ageng kawan Bu Ageng ini Ada di jalan Cerita Di Puran Dulu Sangat terkenal Ini Bu Ageng Sekarang juga Masih terkenal Ini adalah Restoran Punyanya Bucet Kertarajasa Dan dulu Mark Zuckerberg Siapa Yang punya Facebook Itu Mark Zuckerberg Dia makan disini Makan disini Tanpa Woro-woro Langsung datang Kesini Dan ternyata CCTV-nya Bu Ageng ini Ngesut Mukanya Mark Zuckerberg Coba Kita lihat Fotonya Ya ini Oke kawan-kawan Perlu Mampir Kesini Ya Kalau Di Puran Atau Ke Dugja Mampir Ke warungnya Budak Kertarajasa Bu Ageng Oke Dari Bu Ageng Kita lanjut Ke barat Ini ada Batik juga Sekarang Sudah Buka Ini Batiknya Batik Jenggeleng Sudah Cukup Ramai Sekali Pemukaan Kemarin Tutup Nah Ini Di Kanan Kita Di Sampingnya Resto Bu Ageng Tadi Ada Diana Hotel Diana Hotel Ini Murah Sekali Ada Kolam Renang Harganya Mulai 200 ribuan Sudah Complete Breakfast Dan lain Lain Ini Jadi Rekomendasi Saya Untuk Kawan-kawan Menginap Di Daerah Selatan Keraton Hotel Diana Ini Kalau Kawan-kawan Ingin Paket Liburan Di Jogja Murah Saya Bisa Paketkan Transport Dan Hotel Diana Ini Pasti Murah Dan Nyaman Oke Dari Diana Hotel Kita Ke Barat Ini Ada Resto Candidus Masih Tutup Ini Nah Di Sebelah Barat Hotel Diana Dulu Ini Sebuah Tempat Yang Terkenal Ini Ini Dulunya Monggo Coklat Konternya Ada Disini Tapi Sekarang Sudah Pindah Mungkin Balik Ke Kota Gede Karena Pandemi Ini Tidak Banyak Orang Ke Jogja Jadinya Tempat-tempat Yang Menjual Menjual Souvenir Atau Menjual Oleh-oleh Yang Spesial Seperti Monggo Coklat Ini Pada Bangkrut Tutup Sudah Pindah Saya Kira Ini Oke Dari Monggo Coklat Kita Bergerak Ke Barat Sudah Hampir Selesai Itu Jalan Tidak Hiburan Nah Ini Ada Resto Resto Cafe Dan Resto Kecil Nah Disini Ada Yang Namanya Kedai Kebun Forum Kedai Kebun Forum Itu Sebuah Resto Antik Ini Dia Resto Dengan Galeri Seni Resto Dengan Campuran Galeri Seni Kalau Melihat Lukisan Lukisan Kawan Kan Bisa Kesini Nah Diseberangnya KKF Atau Kedai Kebun Forum Disini Kita Ada Hotel Urban Ini Nah Ini Hotel Baru Namanya Hotel Hotel Vendis Urban Nah Ini Untuk Rate-nya Mulai 200 ribuan Ini Hotelnya Baru Bener-bener Fresh Di Sebelah Baratnya Lagi Ada Nanamiya Pizza Ini Yang Sangat Terkenal Di Jogja Ini Pizza Itali Ya Kalian-kalian Bisa Coba Dan Disini Rasanya Bener-bener Italia Ya Pizzanya Tipis-tipis Tidak Seperti Pizza Oke Kawan Jadi Itu-itu Tadi Akomodasi Yang Ada Di Jalan Tirta Diburan Ini Dari Sini Kalau Kita Kesana Sudah Sampai Kekraton Jogja Sudah Sampai Di Alun-alun Selatan Yogyakarta Sangat Dekat Sekali Jadi Jalan Tirta Diburan Ini Bisa Menjadi Pilihan Kawan-kawan Untuk Menginap Di Jogja Sepi Tidak Macet Dan Pilihan Hotel Ada Restoran Restoran Terkenal Juga Ada Disitu Oke Kawan Kalau Mau Liburan Ke Jogja Saya Bisa Buatkan Paket Untuk Kawan-kawan Untuk Transport Dan Untuk Hotelnya Pasti Murah Kalau Sama Saya Jadi Jangan Lupa Kontak Saya Kalau Ke Jogja Jadi Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Video Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Sip